Minyak goreng, subsidi minyak kita makin sulit ditemukan di pasar. Menteri Perdagangan Julkifi Hasan akan terapkan aturan beli minyak kita wajib tunjukkan KTP. Mendak Julhas memperkirakan dalam kurun waktu 2 minggu, stok minyak kita akan banjiri pasar. Untuk memastikan ketersediaan minyak kita, Mendak Julhas menyebut, pembeli minyak kita wajib tunjukkan KTP. Selain itu, minyak kita juga dilarang dijual secara online. Saya sudah rapat, kami tadi, minggu lalu juga-sudah. Mudah-mudahan 2 minggu bisa kita atasi. Satu, kita jualan online gak boleh lagi. Karena kalau online lagi borong. Belinya bisa 10 ribu liter akan rekod kita. Jadi sekarang akan diutamakan ke pasar dan belinya harus pakti KTP. Kayak dulu lagi, agar gak setor, gak keborong, jual lagi. Sementara itu, para pedagang di Indra Mayu menilai rencana pemerintah menerapkan aturan pembeli minyak kita wajib menunjukkan KTP adalah hal yang merepotkan. Pedagang lebih berharap harga minyak goreng dapat kembali turun. Masalah ribet dengan ribet. Terus pasar jual lagi sepi. Terus, ya masyarakat gak mau dilibatkan. Mau repot gitu. Terus, ya masyarakat.